Adalah, di setiap makhluk patent, sesuai dengan pembagian zonanya, itu kita intervensi untuk memiliki pemimpinan teknis terkait dengan penguatan proses penelajaran penyelajaran. Maka di setiap zona ini nanti mendesimulasikan kepada sekolah-sekolah di sekitar zona itu. Termasuk anak-anak yang menjadi duta sigap ini. Ini harapan kami nanti bisa berbagi. Hal yang sama kami lakukan ketika anak-anak yang menjadi pemenang mewakili provinsi di Olimpiade Sains Nasional, OSN 2019 kemarin, dia juga berbagi praktik baik, putar sebanyak. Belajar bersama dengan kawannya, menyampaikan hal-hal yang dia peroleh selama mengikuti Olimpiade, kepada teman-teman sejawat yang lain. Sehingga itu, tahun ini memang kita ngebutkan juga duta sayang itu di OSN, duta olahraga untuk O2SN, Olimpiade Olahraga, untuk festival lomba seni siswa nasional. Nah, ini semua kami lakukan dalam rata untuk apa? Untuk percepatan mendesimulasikan kepada teman sejawat yang lain. Secara nasional, paling tidak dengan strategi itu lebih efesien. Nah, kami melakukan fintech ke titik-titik zona sesuai dengan kemampuan yang ada di kami. Tahun ini paling tidak ada 1260-an. Karena kami kurang lebih 690 sekolah, kemudian LPMP yang tersebar di Indonesia ada 560-an. Nah, dari 1060 ditambah dengan termasuk yang dari PT Sunflex Indonesia ini, di tiga kabupaten, dia menyasap di luar yang dua di setiap kabupaten sudah dalam intervensi.